. Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar Workshop Jurnalistik dan Kehumasan Sekolah Tahun 2023 di Gedung Sesat Agung Bumi Gayora Gemsai Mangiwawai, Komplek Islamic Center, selasa 19 September 2023. Ketua Panitia Pelaksana Yusuf Syavei menjelaskan, Workshop yang mengusung tema, pentingnya wawasan jurnalistik dan transparansi informasi sekolah, menghadirkan empat narasumber dan diikuti 170 peserta yang terdiri dari Guru SD dan SMP Ditu Baba. Dijelaskannya, ini merupakan salah satu upaya PWI Tupaba memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dunia jurnalistik kepada dunia pendidikan. Baik tentang berita hoaks dari kacamata hukum hingga pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Ketua PWI Tupaba Didi Priyono menuturkan, kegiatan ini diselenggarakan berawal dari keprihatinan PWI terhadap berbagai keluhan sekolah yang merasa-rasah, dengan ulah oknum yang mengaku sebagai wartawan, namun tidak mencerminkan sebagai seorang jurnalis. Pihaknya memandang penting untuk bersama-sama memiliki pemahaman bagaimana dunia jurnalistik, karena pada dasarnya profesi jurnalis atau pers ini adalah profesi yang mulia. Bahkan, ada kepala sekolah di Tupaba yang hampir setiap hari didatangi oleh wartawan atau oknum-oknum yang mengaku wartawan. Menurutnya, wartawan selalu bergerak secara profesional dalam menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Oleh sebab itu, ia mengajak pihak sekolah untuk tidak alergi dengan wartawan. 1.800, kalau tidak salah, pelajarnya yang kita edukasi. Bahkan kita doktrin, kita berikan pemahaman, kita berikan pendidikan, ketika bapak ibu gurunya ketemu sama wartawan, ladenin tidak apa-apa. Siswanya yang kita suruh. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat jurnalistik, bagaimana berhadapan dengan dunia PES, hari ini kami mohon bapak ibu yang menjadi peserta workshop mengikutinya dengan secara saksama. Karena ini merupakan bekal bapak ibu berhadapan dengan dunia PES yang memang sering terjadi di lapangan. Sementara Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusumah menegaskan, bahwa seorang wartawan profesional pasti mengedepankan adab, moral, etika, bukan etikat buruk untuk melakukan sesuatu terhadap narasumber yang akan diberitakannya. Wira memaparkan U.U Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik. Menurutnya, aturan itu dibuat bukan hanya sebagai acuan wartawan saja, tetapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi wartawan di lapangan itu juga diatur oleh Undang-Undang PES Nomor 40 Tahun 1999 juga harus menerapkan kode etik jurnalistik. Sebelas pasal kode etik jurnalistik itu jika direnungi, bahwa intinya itu adalah moral. Bagaimana juga seorang wartawan, ketika memang dia benar wartawan, dia harus mengedepankan adab, mengedepankan etika, bukan mengedepankan juga adanya etikat buruk untuk melakukan sesuatu terhadap narasumber yang akan diberitakannya. Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Tubabanovriwan Jaya mengapresiasi PWI yang menggelar workshop jurnalistik dan kehumasan sekolah. Menurutnya, PWI sebagai organisasi pers memang memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi-generasi wartawan untuk terus meningkatkan kompetensinya dan memberikan edukasi terhadap seluruh instansi maupun masyarakat terkait bagaimana kerja jurnalistik dan kehumasan yang baik dan benar. Harus dipahami, sambung Nofriwan, transparansi realisasi kegiatan di sekolah itu penting sehingga diperlukan kerjasama yang baik pula antara wartawan dengan pihak sekolah atau kehumasan sekolah. Melalui dunia pendidikan, melalui ekstra kelipuannya, ini mendidik generasi-generasi muda kita. Bagaimana menulis, bagaimana menuangkan ide-ide gagasan-gagasan, bagaimana berani untuk tampil berbicara dan bagaimana cara mempromosikan inovasi-inovasi di sekolah masing-masing yaitu dengan dunia jurnalistik dan kehumasan. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat berdampak positif bagi kemajuan dunia jurnalistik dan kehumasan di lingkungan sekolah untuk membawa nama Baik Tuh Baba. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan.